Tiga hotel di Bandar Lampung disegel oleh tim pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah kota Bandar Lampung karena menunggak pajak. Ketiga hotel tersebut adalah Hotel Marco Polo, Hotel Sahid, dan Hotel Sari Damai. Penyegelan ini dilakukan pada Rabu 23 Juni oleh sejumlah aparat BEMKOT. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, Ian Wardi, mengatakan bahwa Hotel Marco Polo telah menunggak pajak hotel sejak Februari 2019 lalu. Dengan proyeksi tunggakan sebesar 20 hingga 25 juta rupiah per bulan. Sehingga pajak hotel yang menunggak diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Nilai itu belum termasuk tunggakan pajak bumi bangunan yang belum dibayarkan sejak tahun 2017 lalu dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Sedangkan Hotel Sahid sudah menunggak pajak sejak November 2020. Proyeksi pajak dari Hotel Sahid sebesar 16 hingga 20 juta per bulan. Sehingga total pajak menunggak mencapai 112 juta rupiah. Sementara Hotel Sahid damai menunggak sejak Maret 2020 dengan proyeksi sekitar 80 juta rupiah. Selain tiga hotel, Pemkot Bandar Lampung juga kembali menyegel empat usaha makanan. Yaitu rumah makan sederhana, soto sedap Haji Widodo, rumah makan bakmar, dan garam Indonesia Krispy Chicken. Ian Wardi mengatakan bahwa rumah makan sederhana sebenarnya tidak menunggak pajak. Tapi pelaku usaha tidak memakai tapping box yang diberikan pemerintah kota secara maksimal. Rumah makan sederhana saat ini masih memakai nota untuk transaksi jual-beli. Padahal alat tapping box sudah dipasang sejak tahun 2020. Saat dicek oleh tim IT dari TP4D, tapping box tersebut ternyata kosong atau tidak ada catatan transaksi yang masuk. Hal serupa terjadi di rumah makan soto sedap Haji Widodo dan garam Indonesia Krispy Chicken yang tidak menggunakan alat tapping box. Hal itu diduga dilakukan pihak pengelola untuk mengakali nilai pajak yang disetorkan. Pihak Pemkot menilai jumlah pajak yang dibayarkan oleh kedua usaha ini dipastikan jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ya masih tidak dibakar. Kita kan ada bidra support kita. Nah ini pagi ini bapak ibu lihat, tidak pernah menggunakan. Ya kan? Dilakukan pemakai tapping boxnya. Baik yang dimakan di tempat, mumpul yang dimakan di tempat lain atau di besi kumpul. Oleh karenanya sekali lagi berharap kita pengusaha dengan Pemda Kota, khususnya di TP4RD, ya kerjasama yang baik. Kita harapkan, jadi bukan karena kita melakukan perlindungan, tetapi kesadaran daripada para pengusaha. Itu akan muncul dengan semua. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu bukan kekarenanya takat, diminta kepada semua konsumen. Yang pengguna, ya masyarakat, agar dapat melakukan kontrol. Misalnya rumah makan, dia harus tahu. 7, 4, 5, 5, 3, setelah, kemudian 3 hotel. Jadi pelanggarannya adalah berkenaan dengan masalah pemegakan peraturan daerah kita yang berkenaan dengan masalah takat. Ada beberapa pemegakan-pemegakan yang belum berkati-kati. Oleh karena itu mereka kita pilih kesempatan untuk mengerjakan pemegakan yang belum berkati-kati. Ya untuk sementara. Tapi kalau dia sudah menyelesaikan semua, kewajiban-kewajiban dan ada beberapa hal, ternyata yang benar-benar klip, maka kita akan segera menyebabkan. Terima kasih.